oke hai sir balik lagi sama gua asletos magang dan gua bintang islam si editor magang apalagi kalau bukan di HRW Oke ini seperti yang kalian lihat ya di minggu lalu kita udah motor-motorin sih Fortuner legender punya boss ASR dan rasa nggak tega gitu mau ngembalikin kondisinya kayak begini gitu kan ya jadi sekarang paling kita lagi mampir ke salah satu toko kita terus ya sambil dibersih-bersihin dikit lah nggak semuanya kali ya kali sampai sini doang nih yang kotor-kotor sininya doang nih kalau sampai ke atas-atas banyak banget PRnya harus dilap-lap ya kan jadi bagian kaki-kakinya aja karena yang paling kotor kaki-kaki karena nih lihat nih nih apa namanya tang apa Injekan Injekan Oke footstepnya kotor parah karena kena air ketampung disitu ya ini juga lumayan kotor kalau dibiarin takutnya bercak nanti ya jadinya langsung mau kita bersih juga yang sebelah sana juga sama kondisinya kayak begini juga jadi langsung aja tapi sekarang kondisinya itu lumayan memprihatinkan nih kondisi selang yang mau kita pakai nyalain tang baik-baik mbak iya mana tuh tadi full full nah kondisi selangnya seperti ini ya jadi kita sekarang harus pelan-pelan untuk kebersihin sih velgnya itu minta beli aja kali apa minta beli selang lagi ya udah udah ya tuh kita basah-basahin dulu deh nih ya kelihatan tapi ya kalau ke situ nggak nyampe soalnya airnya juga kecil banget ya Allah tuh lihat tuh nih kalau begini ke sini juga nggak nyampe mentok mbak eh basah nih gua lama-lama yaudahlah kalau gitu kita kita coba beli selang dulu deh baru kita cuci bersihin ya tungguin dulu ya oke oke ini udah nyampe selangnya masih kurang panjang juga jadi kita sambungin tuh yang bagian yang rusaknya kita potong datang semangatang semangatang ya ntar dulu gue pengguna pengguna goyur juga gua basahin dulu deh dulu konten yang bagian depannya lu mundurin aja ya bal ya ini kita yang belakang sini dulu keteng semangatang bisa beratung dari luar ke dalam kalau nggak megang di luar ke dalam kamera nabur siramnya dia kursi berharap yang hujan hari ini bisa biar nggak kelihatan kalau cuma disiram begini doang eh ini bener nggak sih yang lu bilang apa kalau misalnya wipernya itu otomatis apa jero ini ini gitu nggak ntar coba ya tunggu-tunggu beres dulu ini jadi katanya kalau mau kena rintik rintik otomatis sih wipernya nyala coba nih ya nyala nggak kira-kira nyala nggak gua nggak enggak enggak tahu kan gue soalnya udah tiba-tiba eh kayak ini bukan kayak hujan ya gimana ini nyemprotnya di gimana ini gini agak ada bol kurang deres aku hujan ya nih hahaha ah bohong nih bal nih ah parah lu gua bohong apa ada settingan ya di wipernya ini ceritanya kan udah hujan banget tuh lihat tuh udah hujan banget nih mana lupa si penasaran sih gua udah mentok banget lagi segini airnya enggak ada bal udah ceritanya lu dari dalem aja gitu nyala ya tapi masih onroll hehehe udah udah lah udah nih tinggal bodinya doang sih ini sebenernya karena kita nggak ada sponsnya jadi pakai tangan dari tadi yang penting bersih dulu aja kok kan nanti pasti di steam lagi cuci lagi kan banyak maunya ya ini tahu nggak gara-gara CCTV nih di yang apa namanya kita cuci Express mending manual mbak kalau kayak gitu rumah kata dia nyucinya kalau yang Express gitu rawan baret bener juga sih apalagi kalau yang nyuci kayak gitu kan nggak peduli namanya bukan mobil mereka yang penting kilat aja yang penting kerjaan mereka cepat beres udah deh selesai udah ini giliran Iqbal yang ngeringin ya masa di GT1 gua ceritanya jadi bos disini gua jadi kacu anjir jadi jangan di tukang cuci mobil hehehe ya kali ya oke sekian dulu video kali ini semoga bermanfaat buat kalian semuanya ya ke nggak bermanfaat sih orang nggak ada yang informatif banget hari ini karena hari ini kan niatnya cuman pengen bikin kotor si Fortuner ujung-ujungnya kita juga yang bersihin oke gua asli tas magang undur diri sampai jumpa di video selanjutnya dan jangan lupa ingat velang ingat HSN